Di bagian awal hendak saya sampaikan nasihat keluarga Sakinah Buat Mas Afib dan Mbak Upi Kayak orang padang ya Upi ya Upi itu memang minang ya Buat Mas Afib dan Mbak Upi Menciptakan keluarga yang Sakinah mawadah warahmah itu Nyebutnya gampang Yang susah mewujudkannya Maka saya pilihkan yang sederhana Pada kesempatan kali ini empat saja Cara menciptakan keluarga yang Sakinah mawadah warahmah Mungkin poro kiai Poro mubalir Sudah sering juga menyampaikannya Satu Jaga sholat Saya tegaskan pada kesempatan kali ini Tidak akan pernah bahagia Rumah tangga yang suami istri tidak menjaga sholatnya Tidak akan pernah bahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Ini hadis kunsi Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Lapangkan waktu untuk beribadah kepadaku Lapangkan waktumu untuk sholat Maka aku janji Kata Allah Amla'u sodra kaginan Kupenuhi dadamu dengan kekayaan Ini hadis kunsinya menarik Bapak Ibu Allah tidak berkata begini Jaga sholat Nanti kupenuhi rumahmu dengan perabotan Tidak Jaga sholat Nanti kupenuhi lemarimu dengan simpanan perhiasan Tidak Jaga sholat Nanti kupenuhi halamanmu dengan parkir mobil Tidak Tapi Allah berfirman Jaga sholat Nanti kupenuhi dadamu dengan kekayaan Kaya itu disini Kaya itu di hati Makanya Dawuh kanjeng Nabi Laisal gina Angkat ratil arat Bukanlah kaya raya itu Karena kalian banyak perhiasan Saya tanya sama Ibu Ibu Bu Bu Suka perhiasan Ada tidak perempuan yang tidak suka perhiasan Ada Perempuan mau mati Tidak suka perhiasan Sudah kodrat yang namanya wanita suka perhiasan Cuma kata Nabi Laisal gina Angkat ratil arat Bukanlah kaya itu Karena kalian banyak perhiasan Banyak perbendaharaan Banyak kekayaan Wala kinal gina Gina nafsi Tapi kaya yang sebenarnya Kaya jiwa Kalian semua Mohon maaf Apa orang kaya itu Lima jari dipasangin cincin Di penarik ada gak sih Lima jari dipasangin cincin Masuk taruh sambil ngisi buku tamu tangannya begini Gawat tasnya Begitu ngisi buku tamu digoyang-goyang Tuing 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 Apa itu orang kaya? Bukan Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Bayahi pengawasan sambil berkipas Kunceran kuncerin 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 Sudah kayak ketimperingan Bukan juga Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget Kayak rantai anji Ini ada kejadian Bapak Saya diundang ceramah ikatan istri pimpinan Titik-titik Gak usah disebut belakangnya Takut gak undang saya ceramah lagi Ngajinya tidak di masjid Tidak di halaman Tidak di rumah Ngajinya di no hotel Hotel Begitu saya masuk Ballroom Ibu-ibunya berdiri semua Tangannya di depan Selamat datang Bapak Ustaz Begitu saya lihat kalungnya gede-gede banget Ada yang kayak cilok Bulet-bulet-bulet Ada yang kayak somain Ada yang liontinnya Pentolannya segede pentolan Bakso setan Itu kalau digawak Kondangan nundur badannya Ngapa buku sakit pinggang? Bukan keberatan kalung Saya maaf Apa itu orang kaya? Tidak Walakin Nal-gina Gina nafsi Tapi kaya yang sesungguhnya Kaya yang sebenarnya Kaya Jiwa Kalian Semua Makanya Upik Kalau Upik pengen kaya Hidup rumah tangganya Bahagia Jaga Jaga sholat Karena kaya itu di hati Dicukupkan oleh Allah Kalau kata orang di medsos apa? Bukan kaya yang membuat anda bahagia Tapi rasa bahagia yang menjadikan anda kaya Bukan kaya yang membuat anda bersyukur Tapi rasa bersyukur yang menjadikan anda kaya Satu Lalu diingatkan Wa'illam taf'al Apabila engkau tidak menjaga sholat Sholatnya diundur-undur Sholat zuhur Mepet asar Asarnya numbur Maghrib Maghribnya mentok Isak Isaknya ketiduran Subuhnya kesiangan Ketiban sholat subuh Niatnya Usalli Fardos Subahi Rokataini mustab Bilal kiblati Kodohan Bilal hitam Laku kodohan Pak jam 8 Sholat subuhnya Tapi sih benar Pak Niatnya kodohan Sudah di luar waktunya Tanda ngaji Tapi isinya yusul Apa kata istrinya Usalli Fardos Subahi Rokataini mustab Bilal kiblati Kesiangan Laku kawanan Nilahi ta'araki Laku kawanan Bu Jam 9 Sholat subuhnya Nanti anaknya niru Apa kata anaknya Usalli Fardos Subahi Waduhri Wal asri Wal maghribi Wal isai Krayoan Oplos Sallillahi ta'araki Hancur Solatnya Orang Jakarta Lebih hebring Apa kata orang Jakarta Subuh Marathon Zuhur Kesalon Asar Main Badmin Ton Maghrib Mainin Hel Ton Kisah Nonton Sinet Ton Mati Kena Smack Don Smack Don Malaikat Ezra Satu Jaga Solat Yang kedua Sekarang Ingin keluarga Yang Sakinah Mawadda Warahmah Maka Berbanyak Syukur Kepada Allah Orang ini Bapak Ibu Banyak Yang Bermental Miskin Karena Gak Bersyukur Kepada Allah Saya Jadi ingat Perkataan Ibu saya Cuman Ibu saya Ini gak Bisa Bahasa Indonesia Pinternya Bahasa Inggris Bahasa Inggris King Stone King Niku Raja Stone Itu Batu Batu Raja Halah Kinai Aban Berjalan Betul Ini dikiri-kiri Buka Halah Kinai Aban Berjalan Tundui Saje Baik Keteng Jangan Lihat Awan Yang Sedang Berjalan Lihat Saja Jempol Kaki Maksudnya Apa Jangan Melihat Yang Punya Orang Syukuri Yang Punya Kita Sendiri Itu Orang Bakal Bahagia Cuman Kita Ini Kadang Begini Yang Punya Kita Kita Lalaikan Yang Punya Kita Kita Lupakan Yang Punya Orang Kita Risaukan Tong Gone Tuku Kulkas Panas Tong Gone Tuku Montor Gemeter Tetangga Beli Mobil Menggigil Tetangga Beli Cerek Mengcerek Tetangga Beli Teko Kepo Panas Dengan Punya Orang Orang Yang Bakal Bahagia Yang Mensyukuri Apa Yang Jadi Miliknya Kadang Kadang Begini Bapak Ibu Orang Sekarang Banyak Kufur Nikmat Banyak Kufur Nikmat Saya Ambil Contoh Ngomongnya Begini Enak Zaman Dulu Daripada Zaman Sekarang Kita Tanya Zaman Kapan Enak Zaman Pak Harto Daripada Zaman Sekarang Bikir Masuk Akal Zaman Orde Baru Saya Saya Tidak Tidak Pening Beras Saya Tidak 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 Pening Bikir Biaya Sekolah Yang Pening Bapak Saya Soalnya Sekarang Balik lagi Bapak Ibu 40 Tahun Yang Lalu Gimana Muko Muko Ini 30 Tahun Yang Lalu Muko Muko Ke Bengkulu Empat Hari Baru Nyampir Bengkulu Gimana Mau Balik Ke Tahun Itu Kita Ini Kupur Nikmat Jujur Kupur Nikmat Kupur Nikmat Zaman Saya Masih Kecil Yang Punya Tipi Di Kampung Saya Cuman Kepala Suku Pak Kedus Pak Bayan Tipi Hitam Putih Pak Aki Nonton Ria Jenaka Mada Ada Dunia Tadi Malam Portugal Kalah Kasian Pendukung Portugal Saya Maroko Soalnya Maroko Menang Tadi Malam Mada Dia Soalnya Nah Bapak Ibu Lagi Enak Enak Nonton Zaman Bian Akinya Abis Mati TV Zaman Sekadang Semua Rumah Punya TV Bahkan LCD TV LED TV Smart TV Zaman Sekarang Zaman Bian Di Kampung Saya Yang Punya Motor Cuman Satu Merk L2 Super Zaman Sekarang Semua Rumah Punya Motor 2 3 4 Bahkan Punya Mobil Tapi Ngakunya Miskin Ngakunya Melara Gayatnya Setinggi Langit Kondangan Selfie Kepantai Selfie Makan Di rumah Makan Selfie Arisan Selfie Pengajian Selfie Dibilang Melarat Marah Gak Dapat BLT Ngamuk Disana Banyak Kalau disini Pusatnya Kita Bermental Miskin Bapak Ibu Makanya Saya heran Sekarang Rumahnya Sudah Beton Rumahnya Sudah Gedong Tapi Masih Nerima PKH Ada Gak Sik Dipenarik Banyak Bahaya Kita Bermental Miskin Gak Syukur Maka Jaman Sekarang Jauh Lebih Baik Lagi Gara Gara Benci Sama Pak Jokowi Apa Jokowi Jalan Tol Gak Guna Gak Gisa Dimakan Kata Dia Jalan Tol Gak Guna Karena Gak Gisa Dimakan Siapa Pula Cangkepnya Yang Kuat Makan Jalan Tol Otaknya Taruh Dimana Eh Kemarin Pas Mudik Lebaran Pulang Ke Palembang Mudik Sudah Dua Tahun Gak Boleh Mudik Balik Kampung Ke Palembang Begitu Pulang Lagi Ke Bandar Lampung Apakah Tadi Enok Sekarang Tiga Jam Nampai Palembang Ada Jalan Tol Jokowi Kata Saya Tadinya Benci Sama Jokowi Sekarang Senang Sama Pak Jokowi Mbok Yau Kita Banyak Banyak Bersyukur Jangan Banyak Banyak Kufur Jadi Orang Yang Nerimo Makanya Upi Halimatu Sahdiah Namanya Bagus Banget Ya Buat Upi Halimatu Sahdiah Kalau Ingin Masuk Surga Sebagai Istri Jadilah Istri Yang Nerimo Jadilah Istri Yang Nerimo Makanya Disini Mayoritas Orang Jawa Karena Disini Mayoritas Orang Jawa Pas Kalau Pak Kades Pak Kades Di mana Di belakang Pas Pak Jangan Punya Bini Orang Organ Orang Organ Itu Paling Nerimo Paling Nerimo Punya Bini Orang Organ Dikas Uang Belanja 20 Juta Au Katanya Dikas 10 Juta Au Dikas 5 Juta Au Dikas 1 Juta Au Dikas 500 Ribu Au Dikas 5 Ribu Au 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 Banyak Saking Nerimo Jadi Wanita Yang Nerimo Syukuri Apa Yang Punya Kita Jangan Risau Dengan Yang Punya Orang Hidup Kita Akan Bahagia Mudah Mudah Kita Menjadi Orang Yang Bersyukur Allahumma Amin Amin Saya Begini Soalnya Bapak Bersamalah Kita Jendeng Kan Bedul Desa Dari Wonosobo Merantau Kesini Bandeng Dapat Gusuran Jaman Bien Terlempar Dari Wonosobo Dapat Gusuran Jaman Bien Terlempar Dari Wonosobo Jawa Tengah Sampai Ke Bungkulu Ya Sekarang Enak Bungkulu Jaman Bien Apa Jadinya Saya Pernah Ke Wonosobo Sampai Kedataran Dikid Yang Malahan Seminggu Saya Sapari Di Wonosobo Ini Bapak Ibrahim Dapat Gusuran Jaman Bien Terpaksa Terlempar Ke Sumatera Masuk Utan Dapat Alas Untung Tidak Jadi Setan Alas Cuman Dapat Gusur Jaman Sekarang Sugih Mendadak Pak Yang Dapat Gusuran Jalan Tol Sugih Mendadak Dapat Sugih Mendadak Karena Memang Bukan Ganti Rugi Ganti Untung Nah Inilah Perkara Yang Harus Kita Syukuri Jadi Barat Lagi Saya Jadi Ingat Pesan Ibu Saya Kalau Lagi Marah Ini Ternyang Nyang Kan Namanya Anak Bandel Sambil Nangis Ibu Saya Mukulin Saya Nangis Kek Kesel Anak Nakal Mukulin Saking Sayang Nya Amade Susah Nah Lama Susah Ini Pakai Terjemahan Ya Pak Kalau Kita Susah Kita Susah Kita 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 Miskin Nggak Tumben Jadi Orang Susah Kata Ibu Saya Nggak Heran Jadi Orang Miskin Nggak Tumben Jadi Orang Susah Nggak Polusilau Dengan Punya Orang Syukuri Yang Punya Kita Alhamdulillah Alhamdulillah Pokoknya Mas Abid Mbak Ope Bersyukur Hidup Kita Pasti Akan Bahagia Dua Tiga Sekarang Menciptakan Keluarga Yang Sekinah Mawadda Warah Mah Itu Tunaikan Kewajiban Saya Ini Kalau Tak Ceramahi Semua Panjang Tak Ambil Poinnya Saja Kewajiban Pokok Suami Kepada Istri Pokoknya Saja Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Bersakda ngengsir di tanah orang yang agamanya hebat imannya bagus yang paling baik akhlaknya walaupun pakai udeng udeng, pakai jubah, jambut tekan udel, tapi kalau akhlaknya kayak setan kerjaannya demo bersilid-silid ini umpama berjilid-jilid maksud saya, kerjaannya maki-maki kemana-mana itu bukan mu'min yang baik itu bukan mu'min yang bertakwa ukuran orang yang beriman itu yang sempurna imannya yang baik ketakwaannya ahsanuhum huluqa adalah mereka yang paling baik akhlaknya ini hadisnya gak berhenti sampai disitu wakhiyarukum khiyarukum linisa ihim huluqa dan laki-laki terpilih ingat laki-laki mas abid ingat bapak-bapak laki-laki yang terbaik diantara kalian semua adalah yang paling baik dengan istrinya bu bu lihatlah dari cara dia memperlakukan istrinya terhormat di luar rumah banyak yang mengidolakannya terkenal dan banyak yang ngepen padanya tapi kalau di rumah dia merendahkan istrinya sendiri dia bukan laki-laki yang terhormati jadi mudah jadi mudah mengukurnya kalau pengen tahu laki-laki hebat lihat dari cara dia memperlakukan istrinya itu laki-laki yang hebat makanya bapak-bapak ini contoh nabi aku kata nabi orang yang terbaik dibandingkan kalian semua dalam memperlakukan istrinya mulai dari sapaan nabi gak pernah memanggil nama secara langsung lebih sering dengan gelarnya kalau Aisyah itu Yahumairah wahai yang kemerah-merahan ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan goro-goro laki sekarang mah jujur wahai coklat wahai kuning wahai irang padahal emak-emak ini maulah dipanggil kemerah-merahan dandan serbab pink kerudungnya pink bajunya pink androknya pink sendalnya pink bedaknya pink lipsticknya pink mana nyangkut di gigi lagi begitu lewat depan lakinya pengen dipanggil kemerah-merahan apa kata lakinya anak babi mau kemana ya payah bapak-bapak ini jujur mentang-mentang anak pink anak babi pink juga nabi nabi panggil ya umairah kalau sayyidah sofya itu jamilatun min ba'id malihatun min korib dari jauh tampak cantik dari dekat tampak manis ya kaya ibu-ibu ini lah dari jauh tampak cantik dari dekat demok ibu-ibu 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 jadi nabi itu dari sapaan nabi gak pernah ngegentak istri nabi gak pernah memukul istrinya gak boleh jangankan memukul wajah memukul yang lain pun tak boleh itu akhlak nabi makanya bapak-bapak kalau pengen menjadi laki-laki terbaik maka muliakanlah istri sekali-kali lah kalau manggil istri itu drama cara dipenarik mamah bukan mami emak katro amma ini 2022 lho pak ntar lagi 2023 ganti manggil istrinya mamah ada apa papa sini dulu mama nanti papa mama sedang membersihkan teletong begitu istri datang mama ada apa papa bapak-bapak robo kantong kanan banting uang 15 juta ini uang apa ini uang belanja mama gotuku beras tuku cabai minyak goreng bambang berambang dan lain sebagainya ongkos anak sekolah cicilan motor biaya sekolah cicilan kulkas cicilan seragam pengajian cukup mama cukup papa malah ada turahnya ini ya sudah kalau ada turahnya ambil sama mama alhamdulillah istri yang gembira balik badanmu ke dapur masak kata suami nanti dulu mama masih ada yang kurang ada apa lagi papa rogoh kantong kiri pak banting lagi 15 juta ini uang apa lagi papa ini bonus untuk mama capek mamah masak capek mamah nyuci ini bonusnya 15 juta 15 juta uang belanja 15 juta bonusnya jumlahnya 30 juta mau gak bu ngimpi ngimpi kok jodoh langit ya kalau ada yang penting jangan pelit pokoknya mas apib jangan pelit sama istri kalau lagi ada karena perempuan itu begini perempuan paling sebel sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit ngungkit udah pelit ngungkit ngungkit sebel banget udah pelit ngungkit ngungkit banyak penyakit ini ngomong nyelekit di Wonosobo ada gak sih yang mana orang yang tunjukin sama saya itu sudah pelit suka ngungkit ngungkit kalau ngomong nyelekit bapak ibu mana banyak penyakit lagi istrinya sambil ngaduk ngebatin kapan matinya orang satu percaya sama saya jadi sekali lagi ingin saya tegaskan suami yang terbaik adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya yang paling baik dalam memuliakan istrinya sekarang di balik apa kewajiban istri kepada suami saya tanya kali ibu bu bu ada berapa kewajiban istri kepada suami ya banyak berapa ada berapa kewajiban istri kepada suami waduh pantasan perempuan banyak masuk neraka karena perempuan gak tau kewajiban saya nanya masak nasi kewajiban siapa ya jawab yang kenceng jawabnya masak nasi kewajiban siapa suami masak nasi kewajiban suami cocok apa cocok besok ibu-ibu jangan masak ya suruh bapak-bapak masak nyuci baju kewajiban siapa suami nyuci piring kewajiban siapa suami nyekolah kan anak kewajiban siapa suami golek duit kewajiban siapa suami kalau anak kencing berak di celana sing nyekolah kewajiban siapa ya suami tak ceramahin di kota munggala lampung ibu-ibu berdiri semua bagus baru kali ini usut ngebelain kaum perempuan jadi upik halimatu sadiah dan ibu-ibu semua disini pada dasarnya pada prinsipnya kewajiban istri kepada suami itu cuman ada satu tok cuman ada satu yakni to'ah manut perintah suami makanya bu nek dikongkon masak yuk masak nek dikongkon nyuci nyuci nek dijak masuk kamar masuk kau disuruh mejetin mejet ah sarwaken gugah gawah kata orang lampung sami mohon podoai sama saja bu kades memang begini bapak ibu praktiknya sama ya bu praktiknya sama tapi prinsip yang beda makanya jenengan apapun kesibukannya harus diniatkan to'at kepada suami perempuan itu paling gampang masuk surga paling gampang masuk neraka ibu-ibu kalau pengen masuk surga gampang ta'at suami tapi kalau pengen masuk neraka gampang ta'at jari ngelawan lah sama suami suami lagi tidur bu sepak palaknya gratis masuk nerakanya enggak sembayar kapelingan di neraka itu gampang jadi gak jangan mulukmu jadi muslim itu ta'at suami bakti kepada suami karena kewajiban perempuan itu cuma ta'at selebihnya bonus ibu-ibu masak bonus itu makanya pahalanya gede ibu-ibu nyuci bonus makanya jenengan ya bu nyuci baju suami padahal itu kewajiban suami tapi dicuci oleh istri dari satu halai baju suami akan mendapatkan seribu pahala dan dicabut dua ribu dosa makanya ibu kalau nyuci baju laki jangan pakai mesin cuci jangan pakai mesin cuci yang mesin cuci maanduk boleh selimut baju-baju yang lain tapi kalau baju suami cuci satu gimana kalau ibu-ibu nyuci baju suami sepuluh sehari dua celana dalam dua dong bapak-bapak ganti gak sih joruh amat ganti-ganti dua kolor yang ada dalam tiga kaos dalam yang keempat kaos oblong yang kelima kemeja panjang yang keenam baju kokoh yang ketujuh baju kerja yang kedelapan celana panjang yang kesembilan kolor pendek yang kesepuluh saru sepuluh saja ibu-ibu nyuci baju suami sehari ibu-ibu mendapatkan sepuluh ribu pahala dicabut dua puluh ribu dosa makanya bu ber bikin dosa langsung uci baju habis dosanya pak yae bajunya si rasik yang bersih cuci lagi bongkar nang lemari atau tanya lakinya pak apa kolornya mana pak lepas pak lepas pak kirain mau ngajak apaan ternyata nyuci kolor dia nyuci baju coba ini buat bupi buat ibu-ibu jeneng nyuci tangan suami ingat jangan ngajarin anak gak bener salim suami bukan pakai jidat nanti jenong jangan pakai pipi nanti bakpau salim suami itu dicium yang paling bagus cium punggungnya cium telapaknya emah emah bu bu siap praktik emah ciumnya cetok cetok jadi pak jeneng cium tangan suami sekali saja sama seperti 70 kali cium hajar aswad apalagi lakinya ireng kayak patat wajan persis hajar aswad makanya yang masih gadis-gadis ini saya pesankan kalau cari laki jangan yang kuning jangan yang coklat ireng aja sekalian biar pas hajar aswad nya jadi istri itu paling gampang cari pahala yang penting baktinya kepada suami ini tiga yang keempat menciptakan menciptakan keluarga yang berbakti kepada orang tua memang Pak Tarot di ujung sengaja Bapak Biar enggak lupa berbakti kepada orang tua raja rezeki rezeki akan seperti rezeki pembantu capek nyarinya tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya Nanti di akhir zaman kata Nabi Akan banyak budak-budak yang melahirkan Tuhan Apa itu budak melahirkan Tuhan? Bukan budak Palembang Bukan budak semendir budak Bengkulu Budak yang melahirkan Tuhan itu ibu kandung Ibunya yang mengandung Ibunya yang melahirkan Ibunya yang menyusun dan membesarkan Setelah anaknya sukses Anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri Ada enggak zaman sekarang? Banyak Mak Daripada bayar babysitter Mama aja yang asuh anak saya Subhanallah Yang namanya Mbah Putri Daripada orang lain yang ngasuh Mending Mbahnya Cuman yang jadi masalah Anak enggak punya berarti kepada orang tua Borok-borok mau minta terima kasih sama orang tua Borok-borok mau bersyukur Mau berberarti kepada orang tua Sekedar terima kasih pun tidak Makanya Bapak Ibu Saya jadi ingat ini Cerita Al-Qomah Al-Qomah ini mau mati Tapi enggak mati-mati Enggak mati-mati Di Talkin Kali Kanjeng Nabi Enggak mati juga Kata Nabi Biniknya mana Bawa sini Keluar istrinya Ada apa ya Rasul Emang apa dosa lakimu Kok enggak mati-mati Kata istrinya Setahu saya laki saya ini Kalau sholat ke masjid Nomor satu Di shop yang pertama Pahajud tiap malam Puasa Senin Kemis Kalau berangkat jihad di jadwal Allah Di barisan yang paling depan Kata Nabi Orang segini baiknya Lalu apa dosa ya Pahajud matinya Kata istrinya Nabi Jangan-jangan Mboik Mamaknya Belum memaafkan dia Yang ngomong Kata Nabi Dari tadi Bilal Jemput ibunya Disusuli ibunya Jemput Ketemu Nabi Kata Nabi Benar Al-Qomah Anak ibu Benar ya Rasul Al-Qomah Mau mati Mohon ibu Maafkan Al-Qomah Enggak mati dia Kalau ibu Enggak maafkan Kata ibunya Demi Allah Dan Rasul Sambil nangis Saya Belum bisa Memaafkan Al-Qomah Bu Ini Al-Qomah Anak ibu Kata Nabi Ibu yang lahirkan Ibu yang Mengandung Ibu yang lahirkan Ibu yang menyusui Dan membesarkan Kok tega Enggak memaafkan Anaknya Justru itu Ya Rasulullah Saya Yang sakit Ketika Capek ketika Mengandungnya Saya Yang sakit Ketika melahirkannya Saya Yang lelah Menyusui Dan membesarkan Nyat Cuma 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 saya Belum bisa Memaafkannya Sekarang Loh kata Nabi Ibu Apa dosanya Al-Qomah Kata ibunya Al-Qomah ini Ya Rasulullah Tegak Tegaknya Mengusir Saya dari rumahnya Hanya Gara-gara Dia terlalu sayang Sama Bininya Uy Ternyata Bininya Al-Qomah ini Model mantu Yang gak suka Mertua Zaman sekarang Ada gak mantu Yang gak suka Mertua Yang mana orangnya Pengen tahu Rainya saya Mantu Yang gak suka Mertua Betaruh Pilih emakmu Atau pilih saya Betaruh Awas ya bu Jangan sekali-kali Begitu dengan orang tua Suami Upi Ingat upi ya Jangan sampai nanti Apip ngasih orang tua Kelon Amat maklu Jangan kelon Sama saya Jangan Gak boleh Model mantu Yang gak suka Mertua Kalau begitu bu Saya gak akan Minta lagi Kata nabi Bilal kumpulkan Kayu bakar Dikumpulkan Kayu bakar Dinyalakan api Gede-gede Ibunya tanya Buat apa ya Rasul Ijin ya bu Al-Qomah Mau kami Bakar Sampai jadi abu Kalau gak dibakar Sampai kiamat Gak bakal mati Tersiksa dia Indal Mu'tador Sakarat Sampai kiamat Kan tersiksa Mending dibakar Ada yang jinjing kakinya Ada yang jinjing tangannya Diayun-ayunkan Ke api yang menyala-nyala Sedetik lagi Mau dilemparkan Sang ibu teriak Sejadi-jadinya Sambil nangis Ya Rasulullah Jangan bakar Anak saya Jangan sakiti Anak saya Dirampas tubuhnya Al-Qomah Jatuh ke tanah Gak jadi terlempar Berguguran air mata Sang bunda Netes di pipi Al-Qomah Begitu air mata Tumpah di pipi Sang anak Gak usah Ditalkin Bapak ibu Al-Qomah Langsung lancar Mengucap dua kalimat Sahadat Wafat meninggal dunia Dimandiin Dikafani Disolatkan Dikuburkan Selesai dikubur Kata Nabi Al-Qomah Masuk surga Yang lain Mengucap Subhanallah Takbir Alhamdulillah Tapi ingat Al-Qomah Masuk surga Bukan karena Salatnya Bukan karena Puasanya Bukan karena Jihadnya Bukan karena Hajinya Tapi Al-Qomah Masuk surga Gara-gara Ridho Ibunya Itulah Mengapa Gak ada Yang bisa Mengalahkan Ketulusan Seorang Ibu Gak ada Yang bisa Mengalahkan Ketulusan Seorang Ibu Kata orang Gunung Itu tinggi Tapi setinggi Tingginya Gunung Tetap ada Puncaknya Lautan Itu luas Sekali Tapi seluas Luasnya Lautan Tetap Ada Tepinya Namun Kasih Ibu Tak akan Pernah Berpuncak Kasih Ibu Tidak akan Pernah Bertepi Kasih Ibu Kepada Beta Tak terhingga Sepanjang Masa Hanya Memberi Tak harap Kembali Bagai Sang Surya Menyinari Dunia Biar gak sedih-sedih Amah Makanya ingat Lagu itu Bapak Ibu Saya Ngucapin Hadis Ibu saya Lagilah Karena Ibu saya Sangat berkesan Inspirasi Dalam hidup Saya Kata Ibu saya Am Anak Lemah Umat Dik Denak Minta Amu Anak Saru Umat Nangis Siang Malam Nek Anak Seneng Nek Anak Sukit Kalau Anaknya Seneng Dan Kaya Mama Gak Pengen Minta Betul Gak Tapi Kalau Dikasih Mau Asal Jangan Ditawari Nelpon Ke Bungkulu Dari Jakarta Nelpon Ke Muka Muka Penarik Mak Eh Apa Kabar Mak Saya Mak Isi Duit Isi Cukup Mak Cukup Mama Ngomong Aja Perlu Dikirim Lagi Enggak Enggak Usah Ini Anaknya Geblek Sama Orang Tua Yang Masih Punya Orang Tua Jangan Nanya Kalau Mau Kasih Kasih Aja Ya Bayar Orang Tua Paling Pinter Bohong Sama Anak Makan Susah Tinggal Di Kota Kadang Nggak Kebeli Beras Kadang Ngempet Lapor Eh Dapet Rendang Padang Desekan Dari Tetangganya Disuapin Semua Rendangnya Ke Anaknya Anaknya Takon Mama Nggak Mangan Rendang Nggak Nggak Mama Nggak Suka Rendang Padahal Sambil Nyuapin Klet 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 Mama Paling Pinter Anak Saru Umak Nangis Siang Malam Kalau Anak Susah Siang Malam Ibu Menangis Nggak Ada Yang Bisa Mengalahkan Ketulusan Seorang Ibu Makanya Ape Pesannya Satu Mulihakan Orang Tua Maka Rezikimu Punakan Seperti Reziki Para Raja Jangan Pernah Sias Orang Tua Nyesel Kalau Orang Tua Sudah Tidak Nanti Tidak